Bismillahirrahmanirrahim Lampu sangat terang Oke teman-teman Selamat datang di Menteri Lampu Kali ini Menteri Lampu akan Membagikan tips dan trik Cara memperbaiki Lampu LED Merak Philips Dengan Ukuran 9 Watt Dan kali ini Cara menservisnya itu Tidak menggunakan solder Jadi Tanpa menggunakan solder Ada pedagang tahu bulat Ntar dulu Mohon maaf ya teman-teman Pedagang tahu bulatnya tidak bisa Diajak penghormati Ayo Oke lanjut Akhirnya pedagang tahu bulatnya Pergi juga Jadi Saya mau menyervis Lampu LED Philips Tanpa menggunakan solder Bagaimana caranya Tama-tama Seperti biasa Kita buka dulu Tutup casingnya Dan bagi yang belum tahu caranya Silahkan Perhatikan baik-baik Pertama-tama Yang bagian runcing Kita masukkan ke Sela-sela Lampu Tutup lampunya Kita tekan ke dalam Nah Terus kita congkel ke atas Seperti itu Terus kita lihat dulu Jadi kita tidak perbaiki Mata chip LED nya Kita hanya ganti Yang baru Kita buka dulu Ais Murulnya Oke Terus Kita buang Ininya Maaf Keras juga ya Nah Seperti itu Ini Tidak kita pakai lagi Kita kumpulin aja Sampai banyak Untuk Nuker sama Minyak sayur Betuk ngerongsok Selanjutnya Kita buka Drat lampu Menggunakan tang Bagian Ujungnya Kalau bagian sini Nanti rusak Dratnya Jadi yang pegang Ini Bawah Tekan Dan kita puter Sudah terlepas Kita tarik saja Langsung kita ke trok Pakai Oben Dan Drifter nya Sudah terlepas Dan Drifter lampu Filip ini Juga kita Tidak gunakan Yang kita gunakan Hanya Hatsink nya Saja Kita buang dulu Lem nya Biar tidak Mengganjal Sama LED nya Nanti Nah Kita ganti Dengan yang Baru Kita menggunakan LED AC Oke Kenapa saya Menggunakan LED AC Karena Sangat mudah Dan simple Tidak ribet Tidak Kebanyakan Apa namanya Tidak Kebanyakan Waktu ya Tidak harus Mengganti Chip Tidak Harus Pokoknya Tidak Buang Buang Waktu Intinya Kita tempelkan Saja Kesini Kita lihat dulu Nah Itu Sudah pas Lubangnya Ternyata Segini Dan apabila Lubangnya Kurang pas Misal Segini Ukurannya Kita lubangin Lagi aja Disininya Oke Nanti Saya akan Lubangin Ini dulu Biar Pas Nah Ini Saya sudah Lubangin Lagi Menggunakan Paku Saya Pukul Biar Kabelnya Pas Disini Nah Kalau Disini Kan Nanti Hasilnya Lampunya Kayak Gini Jadi Kita Lubangin Lagi Biar Lampunya Presisi Di Tengah Selanjutnya Kita Pasang Lagi Head Ke Casing Ke Bodinya Maaf Oke Sudah Terpasang Sekarang Kita Pasang Pabel Ke LED AC Kita Pasang Dan Yus Juga Kita Pasang Sudah Selanjutnya Kita Kasih Lem Pada Head Sink Sudah Jangan Banyak Banyak Kita Oles Terata Kita Masukkan Oke Selanjutnya Kita Kasih Tutup Jangan Lupa Kita Kasih Lem Biar Kencang Tinggal Bagian Belakang Ini Kita Tilep Kita Potong Dulu Sedikit Biar Kabelnya Panjang Kebawah Seperti Ini Dan Kita Cari Drat Yang Baru Aja Tilep 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 Kasih Lem Sedikit Biar Kencang Tetapan Dan Kabel Yang Sini Kita Tekuk Kita Ambil Peniti Dari Sini Lampu Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Kita Coba Bismillahirrahmanirrahim Lampu Sangat Terang Dan Ini Lampu Kaca Silahkan Bandingkan Mantap Jadi Cukup Mudah Teman Tidak Ribet Hanya Menggunakan LED AC Semua Beres Tidak Usah Pakai Solder Tidak Usah Pakai Pemanas Tidak Usah Melepas LED Tinggal Plak 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 Bayaran Dan Ini Juga Serapisan Orang Lampu Philipp Dan Insya Allah Awet Untuk Satu Tahun Atau Dua Tahun Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Like Dan Komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak